Intro BPUM melakukan sidak makanan kaleng tak layak konsumsi. 6 orang tewas setelah pesta miras. Halo selamat siang saudara dorang. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kita siapkan dari ruang redaksi I News Papua. Dengan saya Renzi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Intro Saudara dorang masing-masing tim pasangan calon yang maju pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Papua, Ketua DPRP menghimbau agar semua pihak mampu menjaga kebersamaan demi mengwujudkan pilkada yang aman dan damai. Terlepas dari Ketua Tim Relawan Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Ruben Magai, selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, menghimbau kepada masing-masing tim pendukung pasangan calon yang maju pada pilkada di Provinsi Papua, baik pilkada bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur tahun 2018, agar dalam perdemokrasi selalu menjunjung tinggi kebersamaan serta kedamaian sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun perpecahan di masyarakat Papua sendiri. Kepada seluruh tim, baik itu Luqmen ataupun Joshua, tetap mengedepankan kebersamaan, tetap mengedepankan keadilan, kebersamaan ini sangat penting untuk menjaga kedamaian. Dalam proses demokrasi pemilik pemilu kada dan juga pemilu kada kabupaten kota yang bersama-sama melaksanakan di Provinsi Papua. Sehingga kondisi sebagai orang Papua tetap menjaga kedamaian, keamanan, tidak juga saling menjelekan. Selain itu Ruben Mage juga mengharapkan kepada aparat keamanan agar benar-benar menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Papua. Demikian juga kepada masyarakat dan para tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, agar turut serta menjaga kedamaian di atas tanah Papua. Sebab menurutnya yang maju pada pilkada kali ini adalah putra-putri terbaik yang ada di bumi cendrawasi. Fredy Nuboba, INews Cahipura, memberitakan.